Sahabatku terima kasih sudah mampir di channel saya, UBH channel jangan lupa subscribe like comment answer, semoga sahabat semua berkah rezekinya. Amin. Imam 4 mashab yang dimaksud dalam artikel ini adalah para imam yang hasil pemikirannya sangat berpengaruh dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Mereka adalah imam Malik bin Anas, imam Syafi, imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hambal. Setiap di antara mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam memberikan atau menjatuhkan hukum terhadap suatu perkara. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perbedaan mereka dalam berpendapat. Di antaranya adalah perbedaan tempat serta kondisi dan situasi yang dialami sangatlah berbeda. Lain daripada itu, setiap di antara mereka memiliki ciri khas dalam menetapkan hukum pada suatu perkara. Adapun ciri khas mereka adalah sebagai berikut. Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan rasionalitas atau logika atau royun. Sehingga apabila terdapat seseorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu persoalan. Maka kembalilah kepada imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas lebih sering kepada hadis. Apabila sebuah hadis mengatakan atau menjelaskan sebuah perkara, maka pelaksanaannya pun seperti a. Beliau pernah ditanya tentang logika. Wahai imam Malik, apa pendapatmu dari segi akal? Kata imam Malik, kalau ingin bertanya tentang logika atau royun, maka tanyakanlah kepada imam Abu Hanifah. Jangan tanya kepada saya, karena beliau lebih cenderung memahami persoalan dari tekstual hadisnya. Sehingga apabila para pembaca hendak mengambil persoalan yang sumbernya langsung dari hadis. Maka kembalilah kepada imam Malik bin Anas. Imam Asyafi'i memiliki ciri khas, di mana beliau menghafal hadis dan mendalami bahasa Arab. Beliau tidak hanya sekedar mendalami bahasa Arab. Akan tetapi beliau langsung masuk ke dalam kampung Arab. Atau kebadui, di mana daerah ini adalah daerah yang paling fasih bahasa Arabnya. Sampai beliau merupakan satu-satunya di antara imam empat mashab yang memiliki. Yang di dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasehat-nasehat. Diwan ini bernama diwan al-imam Asyafi'i. Beliau juga sehingga hadis dapat dipahami. Fikih beliau juga faham. Bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara. Beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya. Sebagai mana pendapat beliau dalam membaca basmalah sewaktu sholat. Apakah dijaharkan atau dibaca secara siri? Beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah dijaharkan ketika sholat subuh, madrib, isya, dan disirkan ketika sholat zuhur dan asyar. Adapun imam Ahmad bin Hambal sering mengambil pertengahan, apabila imam Malik berpendapat dan imam Syafi'i berpendapat, maka imam Ahmad mengambil pertengahannya. Seperti halnya dalam bacaan bismillah ketika sholat, imam yang satu membaca jahar dan imam yang satu membaca sir, sedangkan imam Ahmad membaca dengan tidak jahar dan tidak sir. Sumber University of Darussalam Gontor Demikian video dari UBH Channel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.